Halo selamat pagi berjumpa lagi di bernard dairis hari ini saya ingin mengajak teman bernard untuk mengikuti perjalanan saya di Bandara Soekarnoata untuk mengunjungi parkir inap yang ada di sana informasi parkir inap di Bandara Soekarnoata sekarang sudah ada dua lokasi jadi untuk teman bernard yang ingin menitip kendaraannya karena sedang berangkat keluar kota sekarang tidak perlu khawatir lagi jalur untuk menuju parkir inap satu dan dua yang paling cepat dan singkat adalah melalui jalur ke arah terminal kargo atau ke terminal 3 jadi kita tinggal lurus aja sampai ketemu ke bundaran dan patung Soekarnoata atau ada juga jalur lain yaitu melalui terminal 1 jadi nanti setelah melewati banner yang warna putih di depan sana ambil posisi kanan kita akan ketemu pintu masuk parkir inap satu nah itu dia pintu masuknya informasi untuk parkir inap satu kapasitasnya kurang lebih sekitar A600 kendaraan nah ini dia patung Soekarnoata bundarannya setelah Anda ketemu Anda tinggal belok ke kanan ya belok ke kanan posisi parkir inap satu tepatnya pada berada di sebelah tower bandara jadi parkir inap satu ada dua pintu masuk untuk tarif parkirnya sama yaitu empat jam pertama adalah 30.000 dan satu jam berikutnya adalah 6000 jadi jika teman berat parkir selama satu hari atau 24 jam tinggal kita disiapkan saja uang 150.000 dan cara untuk menitip kendaraan di parkir inap ini mudah saja yaitu tinggal ambil tiketnya di mesin dan selanjutnya akan didatangi oleh petugas parkirnya untuk didata nomor kendaraan dan nomor HP pemilik kendaraannya dan selanjutnya petugas itu akan memberikan nomor HP dari pengemudi shuttle bus yaitu nanti untuk penjemputan jadi setelah teman berat parkir nanti akan diantar oleh shuttle bus ke terminal 1 terminal 2 atau terminal 3 sesuai dengan keinginan semuanya free gratis kita sedang menuju ke parkir inap dua sekarang posisinya ada di ujung dekat dengan stasiun kereta yang baru nah itu dia sebelah kanan parkir inap dua jadi kita harus putar balik disini untuk masuk ke pintu masuk parkir inap dua untuk biaya dan prosedur sama seperti parkir inap satu jadi tidak usah pusing dan bingung jalur lain untuk masuk ke pintu parkir inap dua dapat melalui terminal jalur terminal 1 yang menuju ke terminal 2 tapi nanti ada belokan ke kanan arahnya memutar turun ke bawah nah setelah sampai di bawah teman berat tinggal belok ke kiri yang arah ke stasiun kereta setelah itu ya ketemu dah eh itunya parkir inap dua lokasinya demikian teman Bernard perjalanan kita hari ini semoga berguna untuk teman-teman Bernard yang ingin menitimkan kendaraannya selama pergi ke luar kota beberapa hari jangan lupa klik subscribe like comment dan share juga ke teman-temannya oke bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax